selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Zulparal channel kita langsung saja akan tes panelnya itu panel awo panel awo 24 t24 0xw01 langsung saja kita akan mengeceknya gimana kondisinya oke sebentar saya nyalain dulu apakah penampakannya oh iya bergaris ya bergaris vertikal garis-garis ke atas ini teman-teman kita cek dulu tegangan-tegangannya kita harus ketahui dulu titik-titik poinnya daripada tikon 24 ini untuk yang pertama kita harus pastikan dulu tegangan 12 voltnya ya itu di piusnya nah disini di tegangan 12 volt harus hadir untuk memastikan ikon itu bekerja lalu pastikan tegangan 3,3 voltnya untuk supply IC gamma dan memastikan IC DC DC itu bekerja jadi 330 harus hadir untuk yang selanjutnya PGL 6 min 6 volt dan PGH 26 volt juga harus hadir dari sini titiknya dan PICOM juga harus hadir kisaran 7 volt 7 sampai 8 volt ya oke teman-teman untuk penjumperan kasus seperti ini saya coba jumper pin PGH YDI OU tuh pin YCLK dan YOE biasanya saya jumper itu namun titik-titik ini kita harus tahu dulu kita harus mengetahui daripada di copnya ya RM76180 FC ini teman-teman download dulu pin chopnya lalu pastikan titik-titiknya itu kita kasih timah ya ya langsung saja teman-teman saya akan coba jumper ya dari tiga titik itu karena PGH saya tadi saya coba itu tidak berhasil ya saya coba titik YDI OU dan pastikan dulu ya di titiknya itu kita beritimah untuk memudahkan penjamperan oke saya coba nih ya nah ini titiknya YDI OU untuk penjamperan kasus vertikal bar seperti ini oke saya kita akan coba tes lagi ya setelah penjamperan kita akan coba nah ternyata sudah nampak ya oke sudah nampak gambar setelah penjamperan jadi raster pun keluar oke teman-teman untuk kasus seperti ini ya kita coba aja jumper dari pin dan ketiga pin tersebut coba download dulu pin chopnya lalu kita pastikan dengan memasang atau memberi timah untuk mengetes atau mencoba penjamperan oke sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kupasamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seperti begitu seumpah Terima kasih.